Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya Pada hari ini adalah hari Kamis Tanggal 4 November 2021 Materi fisika pada sudan kalor memasuki bagian ketiga Pada bagian ketiga kita akan membahas perpindahan kalor Dan ingat sebelum kita sampaikan Kabupaten Purbaningga sampai saat ini masih meruduki ke level 3 Ya kita berdoa semoga Purbaningga segera level 2 terus 1 nanti Ya gitu Oke ya Terus kita akan bicarakan disini yang ketiga itu adalah perpindahan kalor Kalor berpindah menurut 3 cara Yaitu Konduksi Konveksi Dan Radiasi Yang dikatakan Konduksi itu dengan Bahasa lain Konduksi itu Hantaran Konveksi itu kata lainnya Aliran Radiasi kata lainnya adalah Pancaran Gitu ya Oke Ini ada sebuah contoh ya Pada contoh ini Ada api Ada panci Yang ada gagangnya ini Pegangannya Itu Ini kan benda padat Di dalamnya ini cair Itu ya Terus Ini ada api Nah Peristiwa-peristiwa ini Ada Langsung ada Tiga kejadian Daripada Perpindahan Panas Konduksi itu Hantaran Hantaran itu Berarti Sewaktu ini Kita bicarakan Di sini Di bawah Menjelas Konduksi adalah Perpindahan Kalor Dengan Separan Parah Tanpa Disertai Perpindahan Partikel Sewaktu ini Ini kan dipanasin Terus Akhirnya ini panas Yang paling dekat Parah Di sini dulu Di gagang ini Terus kesana Mengalir Ini pada Benda padat Ya Ini Pada benda padat ini Perpindahan panas ini Yang dinamakan Adalah Konduksi Oke Dinumuskan apa Ki Ki itu Kalor Atau Energi Kalor Satuannya apa Joule Kalori Boleh Boleh Kalori Nanti semua Anda tahu Terus K K ini Karena Topiknya Adalah Konduksi K K K K K K K Konduktivitas Termal K K Konduksi K K K K Konduksi Termal A A A itu Luas Penampang Oke Anda tahu Di topik Ini A A itu Luas Penampang Kalau Tidak Diketahui Bentuknya A Itu Pasti Apa Naku Yang Yang Ganteng Pada Topik Ini Pada Konduksi Ini A Ini Diketahui Bentuknya Bentuknya Mesti Apa Luas Penantangnya Halo Raku Pasti Apa Yoh Dengarin Lingkaran Lingkaran Kalau Tidak Bentuknya Pasti Lingkaran Ini Loh Ya Terus T Disini Ada Dua T Ada Dua Ada T Kecil Ada T Besar T Kecil T Kecil Ini Digunakan Untuk Waktu Perpindahan Kalor Ya T Besar Itu Delta T T Ini Kan Suhu Delta Itu Selisih Di Delta T Selisih Suhu Selisih Suhu Tinggi Dengan Rendah Itu ya Satuanya Di sini Kelvin Satuanya kan Perubahan Perubahan Suhu Kelvin dan Celsius Sama Tidak Anakku Perubahan Suhunya Loh ya Bukan Suhunya Sama 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 ya Perubahan Suhu Celcian dan Kelvin Sama Perubahan Suhu Ini Dikatakan L Panjang Penghantar Oke Ini Di sini Nah H H Ini Laju Perbindahan Kalau Laju Perbindahan Kalor Itu Kipar T Kipar T Ya Nah Kipar T Ini Satu Anak Jol Per Sekon Nah Jol Per Sekon Itu Bisa Dirubah Satuannya Menjadi Word Jadi Jol Per Sekon Itu Sama Dengan Word Gitu ya Nah Di dalam Buku Lain Ada Yang Menyebutkan Bahwa Delta T Per L Delta T Per Adalah Gradien Suhu Ya Untuk Delta T Per L Ada Yang Anda Kalau Baca Ada Gradien Suhu Tapi Ini Untuk SMA Jangan Dipakai Istilah Gradien Suhu Tapi Anda Tahu Saja Gradien Suhu Apa Delta L Per L Oke Sekarang Kita akan Dari Rumus Ini H H Dengan KA Delta T Per L Kita tulis Ya H Sama Dengan KA A Delta T Per L Ini ya Oke Kalau Kalau Selain Apa Naku Yang Cantik Dengan Dari Rumus Sini H Kan KA Delta T Per L Ya Kan Berarti Nek K Sama Dengan Apa Yuh H L Berapa Naku Paham Nggak Ini Kena Nari Kesini Kalian Terus A Delta T Ini Ke Kebaba Kebaba Ya H Satu Apa H Satu Ani Ayo Anakku H Satu Ani Apa Ayo Bareng Sambil Ingat Ingat Denger Nggak H Satu Apa Buat Ya H Satu Ani Buat L Satu Apa L Panjang Meter Per L Satu Ani Meter Ikuti Ya B Nyaman Nah Ini A A Itu Luas Satu Ani Apa A Luas Satu Ani Apa Yuk Meter Per Segi Bagus Satu Dibaca Delta T Ini Tadi Apakah Satu Ani Kelvin Kelvin Iya Kan Kelvin Oke Sekarang Anda Ketau W Ya Ini Ada Meter Ini Meter Ini Meter Kwadrat Kan Bisa Diringkes Ini Kita Coret Sama Ini Kwadratnya Ilangkan Itu Loh Berarti Sama Dan Apa Ini Wap Per Meter Kelvin Ini Kan K K K Ini Satuannya Watt Meter Kelvin Ini Watt Per Meter Kelvin Ini Ngaris Satuannya Seperti Ini Oke Sekarang Proses Konduksi Yaitu Kita Bagi Menjadi Dua Ini Kan Pada Benda Padat Ya Pada Benda Non Logam Anda Tau Non Logam Kalau Pada Benda Non Logam Perpindahan Terjadi Akibat Getaran Partikel Yang Menumbuk Partikel Di Sebelahnya Getaran Akhirnya Itu Yang Yang Paling Mudah Kita Bayangkan Ada Apa Ya Diretan Panjang Itu Keneker Itu Satu Keneker Itu Dianggap Sebagai Partikel Kalau Kamu Gerakan Satu Misalkan Arahnya Kiri Kanan Partikel Yang Paling Kiri Lombok Sebelahnya Maka Akan Terjadi Tumbukan Berikutnya Sampai Ujung Kanan Inilah Pertumbukan Ini Contoh Daripada Memindahkan Partikel Partikelnya Kan Tidak Pindah Eh Bukan Contoh Dari Perbindahan Panas Contoh Perbindahan Panas Tapi Partikelnya Tidak Berbindah Tapi Energinya Yang Berbindah Itu Untuk Benda Logan Untuk Benda Logan Perbindahan Terjadi Melalui Erektron Bebas Pada Lautan Valencia Anda Ingat Valencia Itu Adalah Elektron Yang Berada Pada Kulit Terluar Yora Pada SPU Sistem Periodic Unsur Ya Pada Golangan Satu Itu Elektron Terluar Itu Satu Pada Golangan Satu Satu A Tidak Kulit 2 Golongan Satu Dengan Golongan Dua Itu Lebih Mudah Melepas Elektron Ya Untuk Mencapai Kestabilan Tapi Golongan 6 Dengan Tujuh Dari Melepas 6 Atau Tujuh Dia Lebih Mudah Menerima Gitu Supaya Mencapai Kestabilan Gitu Maka Didepas Elektron Berarti Biasanya Atomatum Yang Terletak Pada Golongan Satu Dan Dua Ya Ingat Pada Golongan Satu A Satu A Itu Dalam SPU Itu Kan Hidrogen Litium Natrium Kalium Rubedisium Sensium Fransium Halinaka Robutan Koseferi Itu Hanya Klik Untuk Mengapal Untuk Anda Bisa Mengapalkan Silahkan Anda Buka Di Google Cara Mengapal SPU Ada Banyak Cara Mengapalkannya Mana Yang Paling Mudah Untuk Kamu Untuk Mengapal Itulah Dipakai Terus Pada Golongan Dua A Itu Be MG CA SR BA RA Bebek Mangan Cacing Serot Banget Rasanya Belium Magnisium Kalsium Solisium Barium Radium Ini Adalah Contoh Contoh Apa Atom Yang Mudah Melepaskan Elektron Itu Ya Ini Oke Lugan Oke Selanjutnya Contoh Peristiwa Konduksi Satu Alat Masak Memanas Isinya Dengan Prinsip Konduksi Karena Alat Masak Itu Yang Anda Biasanya Terdiri Dari Lugan Luganya Tidak Pindah Berarti Perpindahan Panas Itu Pasti Konduksi Nah Sendok Anda Yang Ini Dua Sendok Apa Dipanaskan Salah Suatu Ujung Sendok Itu Salah Ujung Dipanaskan Anda Negar Di Ujung Yang Lain Kan Panas Ngan Sampai Berarti Merandat Gitu Gitu Maka Ujung Lainnya Akan Terasa Panas Inilah Contoh Contoh Beristiwa Konduksi Sekarang Akan Kita Bicarakan Konveksi Oke Untuk Membicarakan Konveksi Bisa Sudah Ada Tadi Kita Gantar Lagi Untuk Konveksi Ini Ada Sebuah Tempat 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 Ini Diisi air Diisi air Tempat Diisi air Terus Ini ada Bala Selanjutnya Ini Gambar Ada api Di atas Ini Ada api Jadi Ini ada Sebuah Bejana Yang Dipanasi Dengan api Di sini Berisi air Maka Maka Cepat Panas Itu Adalah Air Yang Paling Dekat Dengan Api Kira Kering Cepat Di sini Berarti Yang Cepat Panas Adalah Air Yang Dekat Dengan Api Oke Terima Benda Itu Apabila Dipanaskan Akan Memuah Atau Mengusut Anakku Halo 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 Anakku Cercat Ingat Benda Dipanaskan Akan Memuah Atau Menyusut Anakku Halo Ayo Dengerin Kak Jangan Ditinggal Jangan 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 Pergi Halo Benda Dipanaskan Akan Memuah Atau Menyusut Memuai Memuai Kalau Memuai Itu Volumenya Berarti Bertanda Ya kan Oke Kita Tahu Rumus Bahwa R Itu Masa Jenis Sama Dan Apa Anakku R M Perapa Per V Oke R Itu Sama Dengan M Per V Gitu Kalau Benda Dipanaskan Itu Kan Volumenya Akan Membesar Ya Kalau Volumenya Membesar R Bagaimana Membesar Atau Menkecil Volumenya Membesar Maka R Akan Mengecil Mengecil Karena Berbalik Atau Balik Bagus Oke Sekarang Kita Bicarakan Lagi Ada Dua Sat Jair Ada Dua Sat Jair Yang Masa Jenisnya Berbeda Ya Dua Masa Jenisnya Jair Yang Masa Jenisnya Berbeda Ditampor Dalam Satu Tempat Ya Yang Di Atas Yang Masa Jenisnya Besar Atau Kecil Dua Sat Cair Dengan Masa Jenis Berbeda Disampor Yang Di Atas Yang Masa Jenisnya Besar Atau Kecil Halo Anakku Halo Hayo Misalkan Air Dicampor Dengan Bensin Atau Dengan Pertama Yang Air Itu Masa Jenisnya Satu Bensin Itu Bisa 0,8 Satunya Gerai Terkibik Semuanya Yang Di Atas Yang Mana Anakku Halo Yang Bensin Air Yang Di Atas Adalah Yang Masanya Masa Jenisnya Lebih Kecil Oke Gitu Kan aku Dengarin Dong Ya Ikuti Saya Disini Saya Nggak Saya Ngecek Kamu Tapi Dengarin Oke Maka Karena Masa Jenisnya Lebih Kecil Dipanaskan Masa Jenisnya Kecil Maka Disini Akan Naik Akan Naik Saat Terjadi Kenaikan Disini Terjadi Kekosongan Ya Kekosongan Maka Diisi Dari Sampingnya Ini Lanjut Panas Terus Ini Akan Naik Lagi Tor Terus Ini Terus Terus Jadi Akan Keliatannya Berpu Berputar Airnya Keliatan Berputar Jadi Bahwa Air Itu Kan Menjadi Partikel Jadi Partikelnya Itu Berpindah Jadi Partikelnya Ikut Berpindah Gitu Ya Itu Ini Terus Ini Sudah Ya Ki H A T Juta T Per L Katanya L Itu Tidak Ikut Ini Tidak 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 Jadi Itu Terus Terus Kalau H H H Tidak 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 Atas Pake K Ini Pake H H Itu Topiknya Konveksi Maka H Koefisien Konveksi Termal Gitu Ya H 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 Bicarakan Yang Berikut Konveksi Terjadi Pada Sat Yang Merupakan Fluida Apa Yang Dikatakan Fluida Aku Halo Ini Kamu Nggak Aktif Ya Ngedengarin Ya Jadi Tengah Pergi Apa Yang Dikatakan Fluida Apa Fluida Itu Apakah Fluida Itu Sat Yang Dapat Mengalir Sat Yang Dapat Mengalir Ya Itu Fluida Adalah Sat Yang Dapat Mengalir Ikutin Saya Itu Ya Jadi Fluida Sat Alir Sat Yang Dapat Mengalir Kita Dengan Sat Sat Alir Sat Alir Itu Terdiri Dari Ini Cair Dan Gas Itu loh Cair Dan Gas Itu Dinamakan Fluida Sat Alir Sat Yang Bisa Mengalir Konfeksi Terjadi Akibat Perbedaan Masa Jenis Tadi Kan Kita Bicarakan Itu Kan Benda Itu Kan Dipanaskan Trol Benda Dipanaskan Akhirnya Memuat Volumenya Membesar Masa Jenis Mengecil Nah Terjadi Pergerakan Konfeksi Itu Ya Jenis Jenis Konfeksi Konfeksi Alamiah Konfeksi Alamiah Terjadi Akibat Perbedaan Masa Jenis Ya Konfeksi Alamiah Terjadi Akibat Perbedaan Masa Jenis Pergerakan Sesi Itu Jika Suha Kelarui Oke Contoh Pemanasan Air Ventilasi Udara Cerobok Asap Angin Darat Dan Angin Naut Ya Jadi Kalau Panas Itu Masa Jenisnya Akan Mengecil Oke Jadi Akan Terjadi Sebuah Aliran Disini Ya Anda Tahu Sekarang Angin Darat Angin Naut Bagaimana Ya Sekarang Kita Bisa Coba Angin Darat Dan Angin Naut Itu Jadinya Kita Bentukkan Antara Tanah Dengan Air Oke Ya Tanah Dengan Air Dipanaskan Dengan Suhu Yang Sama Tanah Dengan Air Dipanaskan Dengan Suhu Sama Mana Yang Cepat Panas Tanah Atau Air Ya Kalau Tanah Dan Air Itu Yang Yang Cepat Panas Itu Tanah 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 Itu Lebih Cepat Memang Panas Dan Lebih Cepat Melepas Panas Sedangkan Air Itu Sulit Melepas Panas Menerima Panas Dan Sulit Untuk Melepas Akhirnya Bagaimana Pada Pagi Hari Misalkan Suhu Daratan Tanah Dengan Air Sama Di Dipanas Dengan Yang Sama Maka Tanah Akan Lebih Cepat Panas Karena Tanah Lebih Panas Tanah Udah Di Atasnya Ronyan Kecil Terjadi Angin Bergerak Dari Laut Ke Darat Ya Pada Malam Hari Tanah Lebih Cepat Dingin Daripada Air Maka Bergerak Angin Darat Dari Darat Ke Laut Itu Prosesnya Oke Itu Konveksi Alamiah Alamiah Terjadi Sepontan Setelah Itu Sekarang Yang Tidak Jadi Sepontan Konveksi Paksa Terjadi Akibat Adanya Tambahan Seperti Peniupan Atau Pemompaan Sat Yang Dipanaskan Ke Suatu Tempat Contoh Radiator Mobil Pengering Rambut Lemari Es Contohnya Atau Mungkin Anda Selalu Mau Minum Kok Panas Sekali Kamu Mengadakan Konveksi Paksa Kamu Diup Itu Konveksi Paksa Itu Ya Radiasi Radiasi Itu Pancaran Radiasi Adalah Perpindahan Color Tanpa Sat Perantara Yang Hanya Melih Pancaran Gelundang Elektromagnetik Oke Dirumuskan Ki Ki Itu Rekalor Atau Energi E E Itu Emisiativitas Ini Sigma AA Ini Luas T 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 Kelvin Kelvin Oke Disini Ya Oke ya Nah Ki Part T Itu Dilarangkan H H Laju Perpindahan Color Karena Ini Dibagi Dengan T Maka T Hilang Sedangkan I I Itu Intensi I Ini Intensi Radiasi Intensi Taks Apapun Itu Adalah Energi Setiap Satuan Waktu Setiap Satuan Luas Energi Setiap Satuan Waktu Setiap Satuan Luas Itu Yang Dilarangkan Intensitas Dengan Ini Kita Bagi Dengan AT Tinggal E Sigma T Pangkat 4 Ingat Suhunya Ini Dipangkatkan 4 Dan Suhu Ini Harus Dalam Kelvin Bukan Apa Ya Sigma Ini Tetap Stefan Bersman Besarnya 5,67 Kali 10 Pangkat Min Lapang Ini Tidak Perlu Dihafalkan Tidak Perlu Karena Di soal Itu Biasanya Sudah Ada Yang Membentukan Dengan Konduksi Ini Di A Ya Kalau Konduksi A nya Mesti Apa Anakku Tadi Konduksi A nya Selalu Luas Apa Anakku Luas Lingkaran Ya Tapi Pada Radiasi Luasnya Ini Adalah Luas Apa Bola Ya Karena Anda Bayangkan Anda Ada Sebuah Api Itu Akan Memancarkan Radiasi Kan Ke Segala Penjuru Pada Jarak R Kan Bentuknya Api Sebagai pusat Ke Segala Penjuru Berarti Luasnya Bola Gitu Ya Luasnya Luas Bola Luas Bola Apa Rumusnya Anakku Yang cantik Yang ganteng Apa Empat Ayo Apa Anakku Luas Bola Apa Rumusnya Empat Apa Yuk Sudah Saya bantu Apa Agak Keras Empat Tiga Pi R R Kuadrat Empat Di R Kuadrat Itu Kalau Luas Bola Tapi Nah Volume Bola Itu Adalah Empat Per Tiga Pi R Pangkat Tiga Itu Nah Volume Bola Gitu Ya Ini Luas Bola Empat Pi R Kuadrat Oke Jadi Anda Tau Ingat Untuk Radiasi Luasnya Adalah Luas Bu Nah Untuk Konduksi Luasnya Luas Ling Karan Itu Pak Selamat Bidakan Ya Oke Radiasi Dipancarkan Oleh Seluruh Benda Yang Memiliki Suhu Jadi Setiap Benda Yang Memiliki Suhu Itu Selalu Mengadakan Radiasi Dan Dibarui Warna Permukaan Gitu Anda Tau Warna Warna Itu Yang Pengaruhi Pada Yang Punya Suhu Ya Kan Anda Tau Di SD Tidak Jari Mi Ji Ini Jini Kelaruh Sal Kalian Bagus Ya Mi Ji Ku Mi Ji Ku Hi Bi Niu Niunya Jadikan Satu Niu Itu Satu Warna Nila Dengan Ungu Satu Warna Merah Cingga Kuning Hijau Biru Nila Nila Dan Satu Warna Berarti Ada Nama Warna Bukan Tujuh Warna Nanti Di campur Anada Merah Dengan Cingga Akan Menghasilkan Merah Menyala Kuning Dengan Hijau Akan Menghasilkan Hijau Menyala Biru Dengan Ungu Menghasilkan Biru Menyala Nanti Di warna Ya Oke Nilai Emisivitas Benda Itu Berkisar Antara E Itu Lebih Besar Sama Dengan 0 Atau Lebih Kecil Sama Dengan 1 Oke Warna Hitam Miliki E Sama Dengan 1 Yang Merupakan Penyerap Dan Pemancar Kalor yang Baik Oke Maksudnya B Anda Maka Benda Hitam Itu Cahaya Akan Diserap Semua Kesitu Ini Kamu Pegang Panas Dia Mancarkan Juga Menyerap Dan Tukar Oke Tapi Warna Putih Menyerap Dan Menyerap Yang Buruk Jadi Warna Putih Cahaya Masuk Langsung Dipantulkan Batu Tentu Dingin Karena Dia Tidak Panas Di Warna Putih Karena Cahaya Masuk Langsung Mantul Tapi Benda Hitam Kayaknya Itu kan Panas Gitu Nanti Bagaimana Dipancapan Lagi Gitu Ya Itu Satu Prosesnya Disini Terus Apa Yang Dikatakan Benda Hitam Satu Benda Hitam Itu Adalah Satu Benda Yang Bisa Menyerah Panas Tapi Tidak Bisa Membalikan Contohnya Apa Oke Kata Mobil Mobil Itu Anda Padir Ada Sinar Matari Masuk Masuk Tapi Tidak Bisa Keluar Dia Akan Tambah Panas Terus Maka Di Dalam Mobil Akan Terasa Panas Oke Lagi Anda Sekarang Kan sudah Mulai hujan Hari ini Mulai bulan-bulan ini Kalau Lihat Di Atas Ada Awan Cahaya Matari Masuk Menembus Awan Sampai Ke Bumi Mantul Ke Awan Lagi Dia Tidak Akan Keluar Dari Kembali Bumi Kita Akan Terasa Panas Nah Awan Itu Dinanakan Benda Hitam Jadi Benda Hitam Itu Tidak Berwarna Hitam Sifatnya Bisa Menyerah Panas Tapi Tidak Sementelkan Contoh Peristiwa Radiasi Satu Sinan Matari Dapat Memancarkan Ke Bumi Karena Radiasi Api Juga Menyerahkan Panas Secara Radiasi Panas Surya Dan Rumah Kaca Menyerah Panas Dari Radiasi Atau Mungkin Anda Yang Kenal Ada Solar Cell Itu Ya Anda Serta Dengar Itu Dua Lihat Di Desa Isra Itu Sudah Ada Lampu Yang Ada Kabel Ada Tiang Di Atas Ada Kotaan Itu Yang Dinamakan Solar Cell Dia Akan Kira Matari Masuk Disimpan Itu Dibatis Listrik Disimpan Di Baterai Sewaktu Malam Baterai Itu Mengalirkan Ke Lampu Ya Untuk Otomatisnya Kena LDR Liquid DUD Radiasi Itu Contoh Contohnya Gitu Anakku Nah Ini Nggak Banyak Kita Bahas Maka Pertemuan Dari Ini Ya Saya Akhirnya Disini Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh